Halo Assalamualaikum, ketemu lagi kita dalam seri belajar Bridge. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang finesse, beragam finesse, cukup detail ya. Mungkin lebih dari satu video, biar gak terlalu bosan ya dengan terlalu lama. Judulnya mengenal beragam finesse. Oke, apa aja kira-kira definisinya apa? Finesse bermacam-macam terhadap Ass, King, Wing, Jack. Kemudian ada juga double finesse, ada juga intra finesse, ada juga loving finesse, dan ada juga finesse lainnya. Oke, sebelum lupa, jangan, ya, sebelum kita berlanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Oke, agar anak-anak yang lain juga bisa bermain Bridge, Anda jadi tidak kesulitan mencari partner. Oke, apa sih finesse itu? Pada video sebelumnya, perencanaan kontrak notrum telah diajarkan sedikit tentang finesse. Ya, kali ini kita akan bicara lebih dalam. Kemudian, agak lebih mendetail, ya, lebih mendetail, bukan agak lagi, mendetail. Oke, coba perhatikan tiga kombinasi kartu di bawah ini. Ya, ada yang warnanya hijau, ada yang biru, ada yang abu-abu. Oke, oke. Pada kombinasi hijau, berapa trik yang akan Anda dapatkan? Dua trik, betul, dua trik. Nah, itu adalah dua trik pasti Anda. Pada yang biru, belum ada. Anda mendapatkan satu trik melalui promosi. Betul, promosi, ya. Kalau yang ketiga, yang abu-abu gimana? Abu-abu ada satu trik pasti. Ya, toh? Queen, belum pasti dapat trik, tapi bisa dapat trik. Ya, toh? Jadi, gimana dong urutannya? Kalau yang hijau, pasti dua trik. Yang biru, satu trik setelah promosi. Yang abu-abu, satu trik pasti. Dan satu trik lagi bisa dapat, bisa enggak. Jadi, urutannya adalah hijau, abu-abu baru biru, ya. Tijau, bernilai dua trik. Biru, bernilai satu trik setelah promosi. Yang abu-abu, bernilai satu setengah trik. Satu trik pasti, setengah lagi bisa. Ya, bisa enggak. Jadi, bisa dua, bisa satu. Itu kan nilai. Oke, satu setengah trik. Oke, masuk awal aja, ya. Saya kenalkan definisinya. Finis adalah suatu usaha untuk memenangkan trik dengan kartu yang lebih rendah daripada kartu yang lebih tinggi yang dipunyai lawan. Oke. Memenangkan trik dengan kartu yang lebih rendah daripada yang dipunyai lawan. Misal, Anda punya king, sementara lawan punya as. Jika Anda bisa mendapatkan trik dengan king, itu Anda melakukan dengan finis. Jadi, jelasnya. Katikan gambar ke bawah ini. Ya. Misalkan Anda mulai dengan memainkan lima kota dari arah selatan. Bawah itu selatannya. Jika lawan di sebelah kiri dengan angka 7, 7 ke, Anda cukup berenang queen. Dan menang. Anda telah melakukan finis karena queen bukan kartu tertinggi. Masih ada king di luar. Tapi kingnya kena finis telah lakukan. Dapat dengan queen, kemudian dengan as yang dapat. Ya. Sekarang kalau misalnya waktu Anda bermain angka lima klub lawan sebelah kiri main king, Anda telah menang as. Pukul dengan as. Punya juga menang lagi pada putaran berikutnya. Oke. Perhatikan ini. Saya kasih contoh sesalunya dari angka lima klub atau enam klub ya. Sekarang kita balik kartunya. Kita tukarkan antara kartu ide dan kanan. Timur dan berikutnya. Sekarang saya main angka lima klub. Lawan sebelah kiri turun tujuh. Saya main queen. ditetap oleh king di sebelah kiri. Usaha saya untuk mendatalkan dua trip gagal sudah. Tidak satu trip dengan as. Klub. Jadi terlihat posisi king klub sangat menentukan keberhasilan dari kunis. kesimpulannya apa? Let me finish. Peluangnya adalah dihidupi. Sukses di setengah. Dan datang di setengah lain. Oke ya. Sekarang kita lihat posis dasarnya seperti itu finish. Sukses di satu kesempatan. Kesempatan lainnya gagal. Berdantung posisi. Sekarang jenis-jenisnya adalah finish terhadap us. Anda dari selatan kedua speed misalnya. Main speed dari selatan. Jika main main queen Anda main queen dan menang. Artinya finish Anda berhasil. Oke. Finish Anda berhasil. Arti oke. Gampar di kanan main anda main main dua hak kawan menang queen the king diperkam oleh us. Finish Anda gagal. Oke. Finish-nya gagal. Ya. Seperti tadi kita bilang finish-nya adalah peluangnya cuma 20%. Finish terhadap juga bisa berulang. Kiri ya. Anda mulai dari bawah selalu. Jika Anda mulai dari tangan selatan. Small. Angka dua diamond misalnya. Anda main. Kiri main tanggal sepuluh dan menang. 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 As-nya sebagainya. Anda pindah lagi ke selatan. Menang lagi tiga diamond sekarang. Kalau di sisi kiri masih main kecil main queen lagi dan menang lagi. Anda bisa lakukan finish berulang terhadap us. Kalau pada tip kedua misalnya lawan ambil us ya Anda main keempat diamond sehingga queen diamond akan menang pada trik berikutnya. Pada kesempatan berikutnya. Ini finish berulang yang sukses. Sementara di kanan adalah finish berulang yang gagal. Gagal tetap bisa mendapatkan satu trik melalui promosi. dari beberapa contoh ini bisa disimpulkan. Kita harus selalu mengulai dari tangan yang tidak ada honor. Contoh kita yang tidak ada honor selalu sehatan. Ini adalah permainan dari barat dari barat bisa yang tidak ada honor. Jika kiri main kecil kita main honor yang di bawah yang kita finish misalnya kita finish asli dia main kecil kita main king kalau dia main besar kita main sesuai logika kayak tadi kalau dia asli kita main kecil tapi waktu kita finish king tadi dia main king kalau kita asli kita pukul dengan as itu gantung logika itu ya finish oke itu yang demikian ingat peluangnya adalah 50% sekarang kita masuk ke finish berikutnya finish terhadap king perhatikan berapa posisi finish terhadap king ini tadi yang kita pelajari yang berikutnya adalah finish berulang terhadap king yang kita bahas tadi yang kanan adalah finish berulang terhadap king menang lama point menang naik lagi ke selatan finish lagi ya anda butuh penangkap di shoot lain agar disenangkan finish berulang terhadap king hati kata intermezzo dulu misalkan kombinasi anda katus seperti ini anda diminta menargetkan dapat empat trik dari shooting kalau tiga trik gampang dengan promosi main as dengan promosi gampang dapat empat trik caranya harus dengan finish tertinggi ini berapa penangkap yang anda butuhkan untuk mendapatkan empat dikat jika filmnya berhasil ayo coba didikirkan jawabannya 30 detik tidak dapat belum jawabannya 20 detik ya ini adalah bervariasi antara 0 1 atau 2 entry tambahan kalau 0 misalnya anda tidak punya adik tidak sekuin menang dia bilang ini mulai dari 2 entry 10 hat menang 10 hat menang naik ke arah kanan ke selatan lagi vides lagi ke arah jack jika lawan sebelah kanan anda ke timur tidak punya hat kedua artinya di kiri hati masih tinggal double tone anda butuh 1 mg lagi untuk finish arah kiri ya waktu di sebelah kanan ada artinya inggrit tinggal selembar tinggal mainkan as tumbang untuk tinggal itu 2 mg dan 1 mg kok bisa dengan 0 dia dikati 0 entry setelah kiri 10 anda test as ore hat tinggal jatuh kalau dia cuma 2 lembar di kiri iya kadang kalau misalnya enggak ada entry terpaksa dikati main kalau dia tinggal ada 2 kita mujur disini oke ini adalah posisi finish start up king berikutnya yang di kanan sih bukan di kanan itu adalah finish start up and king finish finish start up as dan king ya finish 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 start up as dan king dan berhasil jika as dan king terpisah atau dua-duanya di kiri mainnya harus lewat dari selatan kalau misalnya selatan pertama kali sudah honor yang muncul ya kalau kembali 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 queen tapi kalau waktu barat setah kiri kecil queen menang king anda harus mulai dari selatan oke ini finish start up king berikutnya perhatikan bahwa di akhirat ini anda bagian shoot club yang solid hanya hilang clover king jadi anda mulai dengan clover jack gede dan empat trik dan tidak butuh entry tambahan anda bisa save entry karena kartu anda solid berbeda dengan yang ini kartu anda tidak solid anda harus mulai kecil dulu untuk menjaga diamond king yang selembar kalau anda mulai dengan diamond king anda hanya mendapat tiga trik kalau terpaksa tidak ada entry baru mulai dengan win tidak ada entry tambahan baru mulai dengan queen kalau ada harus mulai dengan kecil oke ini posisi pinest lainnya anda punya 10 kartu sementara hanya kehilangan king apakah anda finish atau memimpin us dengan banyak ini selembar ini cuma tiga lembar di luar kan teori presentase menyatakan bahwa anda sebaiknya finish nah kalau yang ini anda punya 11 kartu berdua hanya dua lembar di luar king dan angka sembilan dan teori presentase menyatakan anda lebih baik drop main as bukannya finish oke oke jangan lupa ya jangan lupa subscribe like dan share kita sudah di dulu nanti kita sambung pada video berikutnya dan ini serap queen jack dan yang lain-lain oke untuk artikel kris berbahasa indonesia tidur sahrialali.com assalamualaikum kom kemudian kemudian kemudian